Halo selamat datang dan terima kasih telah mengklik channel ini Pada video kali ini saya akan membahas tentang multimeter yang baru saja saya beli Ini adalah multimeter digital Harganya tidak terlalu mahal Masih sekitar Rp. 28.000 Ya lumayan multimeter ini untuk pemula Tidak perlu membeli multimeter yang harganya ratusan ribu hingga di atas Rp. 1.000.000 Cukup Rp. 28.000 kita sudah memiliki multimeter digital Dan isinya kita mendapatkan sebuah atau satu pasang probe Lalu biasa standar probe ialah warna merah dan hitam Lalu manual atau buku petunjuk Ini adalah cara menggunakan multimeter yang dapat kita ikuti Lalu multimeter ini Kita buka saja plastik dari multimeter atau multitester digital ini Bagaimana cara menggunakannya Sebetulnya jika kita sudah terbiasa menggunakan multimeter analog Pasti kita sudah bisa langsung menggunakan multimeter digital yang ini Sama multimeter standar ada mode-mode yang dapat kita pilih Mulai mode DC terdapat skala-skala yang dapat kita pilih Berdasarkan tegangan yang kita gunakan Skala ini biasanya kita menggunakan 20 ini untuk tegangan batu baterai Dan ini adalah skala untuk pengukuran tegangan AC atau distrik yang dari PLN lalu arus DC Dan terdapat cara atau mode untuk mengecek dioda Selain itu ada juga untuk mengecek transistor Ya lumayan untuk kita gunakan apabila kita tidak memiliki multitester Lalu bagaimana untuk menggunakannya Langsung saja kita coba untuk menggunakan multitester digital ini Kita tidak perlu memasang batu baterai Karena sudah ada batu baterai bawaannya dari multitester ini Langsung kita tes bagaimana kualitas dari multitester ini Kita coba dulu untuk mode tegangan AC Karena listrik PLN adalah 220V standarnya Jika kita menggunakan skala 200 maka terlalu mepet dengan skala dari multitester ini Maka untuk lebih amannya gunakanlah skala yang 750V Lalu kita pasang dulu probe nya Probe merah kita konekkan dengan Warna merah lagi terminalnya Lalu yang hitam atau probe hitam ini Kita konekkan dengan terminal yang hitam Kita tes saja Kita cek tegangan dari terminal ini Ini adalah terminal yang memiliki tegangan berasal dari listrik PLN Kita cek tegangannya Dan tegangannya adalah 228V Otomatis sudah terlihat berapa hasilnya Kita tidak perlu menyetting seperti multitester analog Lalu kita cek menggunakan mode tegangan DC Karena yang akan saya cek ini adalah sebuah batu baterai Baterai rata-rata tegangannya adalah 1,5V untuk jenis ini Kita set pada skala 20 saja Lalu kita ukur probe merah pada kutub positif dan probe hitam pada kutub negatif Kita lihat berapa tegangannya Dan tegangannya adalah 1,4V Jadi ternyata sangat mudah menggunakan multitester ini Lalu bagaimana kita untuk mengecek komponen elektronika Kita ubah dulu pada mode ohm Karena kita akan mengecek resistor Kita gunakan dahulu skala yang paling besar Kita cek Kasih stop Karena kita tidak mengetahui berapa nilainya Maka kita gunakan skala yang paling besar dahulu Dan terlihat nilai tahanannya adalah 0,09 Artinya belum terbaca Kita turunkan skalanya menjadi Pakai skala yang 200 kg Dan nilainya pun belum terlihat Kita turunkan menggunakan 20 kg Sudah terlihat 9,5 Lalu kita turunkan lagi Dan tidak terlihat kembali Hanya terlihat angka 1 pada display Kita naikkan lagi ke skala 20 kg Dan terlihat 9,57 Jadi nilai tahanan resistor ini adalah 9,57 kg Karena 20 kg ini adalah rank maksimalnya Lalu bagaimana untuk mengecek dioda Kita ubah dahulu mode pada mode dioda Terdapat lambang dioda pada mode Dari suite multitester ini Kita ubah dulu ke suite yang ada lambang diodanya Kita lihat bagaimana apakah dapat kita gunakan untuk mengecek dioda Probe merah kita letakkan pada kaki anoda Ini adalah diodanya Kita cek bisa menggunakan jenis dioda apa saja Dan ini terdapat gelang berarti ini adalah kaki katodanya Dan yang hitam semua ini adalah anoda Anoda kita tempelkan pada probe merah Lalu katodanya atau negatifnya kita tempel dengan probe yang berwarna hitam Kita lihat pada tampilan awalnya adalah Terlihat angka 1 artinya belum terhubung Kita cek terdapat nilai 5,6,9 Lalu kita balikan kaki katoda ke probe merah Dan anoda ke hitam Terlihat angka 1 artinya dioda ini berfungsi Karena jika dibalik maka tidak mengagirkan arus Dan kita cek lagi Ya ternyata nilainya Dan apabila kita shortkan maka nilainya menjadi 0 Artinya multitester ini sangatlah berguna Terima kasih telah menonton!